Intro Danrem 102 Panju-Panjung Brik Jenteni Yudianto Putrajaya Meresmikan Kampung Sido Mulyo Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kalimantan Tengah Sebagai Kampung Berkah Yang ditandai dengan pemukulan goong pada Rabu 1 Desember 2021 Pencanangan Kampung Berkah Yang dilakukan di Kampung Sido Mulyo Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu Kalimantan Tengah Tepatnya di sekitar halaman Masjid Al-Muhajirin tersebut pun Terut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin Dan mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabrat Untuk menyampaikan apresiasi Atas pencanangan Kampung Berkah Yang dilakukan oleh Korem 102 Panju-Panjung tersebut Dandrem 102 Panju-Panjung Berikian TNI Yudianto Putrajaya mengatakan Pencanangan Kampung Berkah dilakukan di 13 kabupaten dan 1 kota Serta 1 provinsi Yang merupakan dukungan dari Korem 102 Panju-Panjung terhadap pemerintah Dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat Dandrem juga mengatakan Kegiatan ini sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan Gubernur Untuk bisa mengembangkan Kalimantan Tengah Berkah Yaitu Bermartabat Elok, religius, kuat amanah, dan harmonis Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencari solusi terkait Kesejahteraan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah Dan mempelopori usaha-usaha masyarakat di wilayah tanggung jawabnya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Hari ini Rabu 1 Desember 2021 Pencanangan Kampung Berkah Di 13 kabupaten dan 1 kota Plus 1 provinsi Saya selaku Dandrem 102 Panju-Panjung Saya sebagai Dandrem 102 Panju-Panjung di sini Sebelumnya memang intan berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Untuk saya mengembangkan berkah ini Berkah itu adalah bermartabat Elok, religius Kuat, amanah, dan harmonis Nah di sini Terkait dengan kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Tengah Pada umumnya Ini Ingin mencari solusi Memecahkan persoalan Mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di wilayah tanggung jawab Saya perintahkan pada jajaran Kodim yang ada di wilayah ini Untuk betul-betul Mengetahui apa kesulitan rakyat Sehingga kita bisa berbuat Tepat sasaran Yang ujung-ujungnya adalah Meningkatkan kejahatan masyarakat Dikaitkan dengan kemarin kita banjir Inilah kesempatan kita untuk normalisasi perekonomian Tetapi memang tidak bisa instan Tetapi bersinambungan Dan kita kebetulan di sini ada Bapak Sekda Ada juga perbankan di sini Ada Mandiri, ada BRI Ini harus bertanggung jawab kita bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat yang ada di sini Supaya Kalimantan Tengah ini Punya Keberkahan bagi seluruhnya Untuk apa? Untuk pembangunan dan keberadaan TNI Angkatan Darat khususnya Korem 102 Panjung-Panjung ini adalah Mendukung penuh Pemerintah daerah Dalam meningkatkan Jataraan masyarakat di wilayah Terima kasih Pada kesempatan itu juga Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin Mengapresiasi atas inovasi Kreativitas yang dilakukan oleh Korem 102 Panjung-Panjung Yang seiring sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Yaitu Kalimantan Tengah Makin berkah Sekretaris Daerah itu berharap program ini dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah Selamat datang Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Jadi Pak Gubernur menyebut salam abad Pada Pak Anrem Karena bagaimanapun juga inovasi kreativitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Seiring sejalan dengan visi-visi Gubernur dan Wakil Gubernur Yaitu Pateng Makin Berkah Jadi kita berharap bahwa program ini tentunya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kita mengetahui bahwa Kalimantan Tengah, Kesejahteraan Kesejahteraan Jawa Tetapi harus diolah Harus disinergikan dengan berbagai komponen sehingga sumber daya alam yang dilipah Tanah yang banyak ini bisa menjadi keberkahan untuk kita Tinggal kita mengelola bagaimana meminit semua stakeholder yang ada bersinergi Katakanlah misalnya daerah A kampung ini kreativitas WMKMnya bagus Nah itu kita bina dari dinas kooperasi dan perindah Kalau di daerah ini Budayanya atau kultur tanahnya Kacap di bidang pertanian Maka kita akan menerjunkan tim kita dari pertanian dan pendapat untuk bisa mengedukasi Bisa memberi bantuan Bisa memberi perhatian Sehingga masyarakat nanti berdampak pada kesejahteraan Walaupun kita ketahui saat ini Covid masih melanda Ada varian terbaru lagi Tetapi jangan mengecilkan hati itu Tentunya kalau kita bisa ompak Tentunya keberkahan itu akan Dari Kota Polanggaraya Farduari Regetno Melaporkan Terima kasih